Setelah satu bulan penuh melaksanakan ibadah puasa, masyarakat Barung-Barung Belantai, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Pesisir Selatan, melaksanakan acara bakati adat. Tradisi ini merupakan agenda rutin setiap tahun untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri sekaligus menyambut para perantau di Kampung Halaman. Meskipun sempat ditiadakan selama tiga tahun terakhir akibat COVID-19, pelaksanaan kembali pada tahun ini yang dipercayakan kepada kaum Suku Caniago Negeri Barung-Barung Belantai. Imam Katib Bustril Katib Sati menyebutkan, bakati adat juga bertujuan untuk merajut rasa kebersamaan dalam setiap kaum di samping melestarikan adat budaya di tengah-tengah masyarakat. Setelah yang paling utama dalam kegiatan tersebut yakni kotib adat atau ceramah adat yang disampaikan oleh Imam Katib dari kaum Suku. Pesan yang disampaikan kotib adat tersebut berisi nasihat tentang kehidupan kepada anak kemanakan dan cucu sesuai dengan syariah Islam dan adat. Pada kegiatan ini juga ditampilkan sejumlah tarian tradisional yang diperagakan oleh sanggar anak negari Barung-Barung Belantai. Selain itu juga terdapat lembah pawai dengan menggunakan pakaian adat tradisi Minangkabau bagi anak-anak. Caranya begini lah ya. Lalu kau kaum adat, kau kaum bagamu, kau beri, kan dulu kau berikan. Banyak-banyak yang aku namanya paham, kaum adat kau orang-orang sukung nyabung, kau beri, orang gak mau. Jadi kalau minangkab, sepanyak kan ada pesan-pesan di kita mulai. Jadi diajaklah orang-orang adat ke cabaran, kemudian sekalian. Jadi kami kasih atas. Setelahnya. Kalau seluruh matahari, kan sudah cukup. Tapi di 5 bulan itu, setelah ada laporan barang itu. Kalau fungsinya, Untuk menasihati ya, mau nilai mamaknya, muda-muda, muda-muda, kan ada kata-kata gitu. Menasihati. Ini kan kaktif yang menyampaikan nasihat-nasihat. Ini kan kita berkumpul. Berkumpul yang orang lantau, orang tampung. Dia yang menasihati. Ya, mau nilai, orang menyiluk, menyerak orang nunggu kan. Dan ini lah nak berkumpul. Apa pakaian perlu? Pandai memakai undang-undang. Undang-undang adat, ini kan ada di undang kabutnya, kan ada undang yang 8, undang yang 12, undang-undang 20. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Robi Oktora, Padang TV.